Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aku shawri teman-teman kali ini kita sama terkait tentang RDM ini sudah bulan Desember tanggal 8 biasanya kita mulai untuk mengerjakan RDM nah teman-teman untuk bisa mengerjakan RDM tentunya guru-guru harus juga bisa terkoneksi dengan jaringan internet yang di jaringan internet ya atau jaringan saja tidak perlu internet yang penting ada jaringannya yang sama dengan proktor atau admin nah bagaimana cara untuk mengetahui agar jaringan alamat IP nya ini bisa sama atau alamat IP yang digunakan oleh admin atau proktor ini bisa terhubung ke guru Oke langsung kita menuju ke tutorialnya nah teman-teman semua tentunya yang pertama harusnya kita pakai Wifi ini harus tersambung ke Wifi meskipun tanpa internet juga bisa temen-temen nah kemudian kita login dengan username dan password admin lembaga pakai NSM nah setelah kita login nanti kita cek namanya jika gini sudah bisa login nah kita cek untuk IP nya berapa sih apakah cara cek IP nya bisa kita bisa gunakan cara seperti ini teman-teman kita klik ke Wifi kemudian network and internet setting nah disini kita bisa ke properties ya ke properties nah kita Scroll ke bawah nah disini sudah ada keterangan SSID nya pakai apa protokotnya pakai apa nah bagaimana cara untuk agar di guru ini bisa terkoneksi kita gunakan IPv4 address ini 192.168.1.13 ini IP address yang bisa digunakan untuk guru-guru bisa login nanti ke RDM itu cara yang pertama cara yang kedua kita bisa gunakan dengan comment ROM ya di sini cmd kita gunakan ini teman ketika ketikan IP config seperti ini saja kita cek akhirnya kita lihat apakah sama ya 13 192.168.1.13 disini sama teman-teman hasilnya sama pakai IP config atau pakai Wifi nya di cek Wifi nya di cek di jaringannya dan sekarang kita coba apakah berjalan kita ketikan tadi 192.168.1.13 kemudian untuk rdm itu di pot 1203 cek apakah masuk nah sudah masuk tinggal login di akun guru dan passwordnya kemudian tinggal login sangat mudah kan untuk ceknya jadi kita tinggal gunakan bisa gunakan wifi nya disini atau pakai cek comment prompt ya cmd untuk cek alamat IP nya sangat mudah dan cepat ya oke bagi yang mendapatkan pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar dan semoga bermanfaat bagi yang bertemu dengan channel ini silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan saat saya upload tutorial selanjutnya oke semoga tutorial ini bisa teman-teman semua dan silahkan berkreasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh